Bersambung Bersambung Memudah patah Bersatu Sahabat Lugas TV Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belanggong Di acara BBR Bincang-bincang malam Tentunya Pak Belanggong Didampingi dengan host senior Bang Bria Sinaga Selamat malam sahabat Lugas TV Tetap semangat Dan Menggantung sebanten Selamat malam Oke Sahabat Lugas TV Dimanapun anda berada Kali ini Dengan Topik Ormas PBB Baru berdiri Banjir Kegiatan sosial Tentunya Kami hadirkan Bapak Amin Parjo Mulan Nabi Kumbulu SHMH Selamat malam Selamat malam Dan satu lagi Bapak Mian Manik Selamat malam Waktu berjalan terus Sahabat Lugas TV Biar tidak penasaran Langsung saja Bola kita Operkan ke Host Senior Silahkan Bang Bria Terima kasih Pak Belanggong Selamat malam Sahabat Lugas TV Malam hari ini Kita BBM Episode ke 8 Tadi BBS Tamu kita Juga orang Batak Malam ini BBM Pak Belakon Tamu kita Juga dari Ormas Pemuda Batak Bersatu Amin Curi perhatian Jadi kita Mau Undang Narasumber kita Tadi Pak Belakon Tidak sebutin Beliau ini siapa Kan gitu ya Jadi Pak Amin Api 20 ini Beliau adalah Salah satu Dewan Pembina DPP Pemuda Bersatu DPP DPP Oh iya Dan sebelahnya Karena Lugas Net ada di Kecamatan Grogon Makanya saya Undang juga Mendampingi Pak Amin Api 20 adalah Pembina Bapak Mian Manik SH Kan gitu Oke PNC ya Mak Iya Oke Mbak Kita mau Tanya-tanya Kalau Mami Kalau sama Orang Batak Itu Coba Ada Pengalaman Tadi itu Jadi Saya pernah Melihat Orang Batak Ngobrol Berdua Saya pisah Oh Kira-kira Yang berantem Oh Tidak Berteman Kita mau Tahu Sedalam Apapun Nanti Terkait Ormas Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu Di mana Topik yang kami Bawa di Lugas TV Memang Kalau tidak Salah Tanggal 8-9 Kemarin Hood Yang kedua Kita Mau Lebih Dalam Lagi Mau tanya Langsung Aja ya Pak Pak Manik Saya Manik Pak Pak Atau Abang Agak Nasional Sedikit Oke Bang Amin Silahkan Menyapa Sahabat Lugas TV Kalau Memanggil Abang Bener Karena Warna Merah Bener Oke Silahkan Silahkan Menyapa Sahabat Lugas TV Yang pertama Kami Terima kasih Kami ucapkan Ke bawa-bawa Lugas TV Di mana Yang telah Mengundang kami Supaya Masyarakat Dan Lugas TV Serta Publik Di luar sana Lebih dalam Mengerti Atau Mengenal Organisasi PBB Persatuan Pemuda Batak Persatu Yang ada Di Indonesia Ini Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Dan Semoga Semakin Sukses Dan Jaya Lugas TV Yang berada Di Celogon Di Provinsi Banten Dan Bisa Menasional Amin Kami mendukung Dari belakang Siap Terima kasih Kayaknya lanjut Ini Mungkin Perkenalan Itu aja Atau Ditambah Ini aja Oke Bang Amin Bisa gak Dijelaskan Secara Singkat Ormas BBB Ini Apa Baik Terima kasih Dua tahun Yang lalu Ini Berdiri Dari Satahi Saulun Atau Sekumpulan Kecil Orang Yang akan Membuat Satu Organisasi Yaitu Organisasi Batak Pemuda Batak Bersatu Yang ada Di Indonesia Ini Yang terima kasih Kita ucapkan Kepada Tuhan Yang Maesha Setelah Berdiri BBB Ini Pemuda Batak Bersatu Ini Sudah Kita ulang Tahun Kedua Tepat pada Tanggal 8 Yang lalu Dan berjalan Dengan Lancar Kami perlu Perkenalkan BBB Ini adalah Persatuan Pemuda Batak Bersatu Sudah Berdiri Di seluruh Provinsi Republik Wow 34 provinsi 24 provinsi BBB Ini di dunia Ada Iya Persatuan Bangsa Bangsa Dan termasuk Sudah ada Di 8 negara Wow Betul Ada 8 negara Amerika Australia Singapura Malaysia Sudah ada Semua Hongkong Sudah ada Jadi Harapan Kami Organisasi BBB Ini Kami lahir di Indonesia Ini Bukan Jadi Tanding Kedatangan Kami Kelahiran Kami Berdiri BBB Ini Menjadi Teman Menjadi Salah satu Kekuatan Di organisasi Organisasi Yang sudah Ada Terbentuk Sebelum Sebelumnya Dimana Untuk bersinergi Dengan Pemerintah Ikut Serta Membangun Bangsa Dan Negara Ini Terlebih Lebih Dalam Kesatuan Republik Indonesia Oleh Karena Itu BBB Ini Memang Organisasi Kesukuan Yang Mana Organisasi Ini Organisasi Yang Paling Bungsu Di Republik Gini Tapi Keyakinan Kami Besar Karena Memang Organisasi Ini Kami Dirikan Adalah Berdasarkan Sosial Dan Itu Sudah Terbukti Boleh Bapak Bapak Dan Penonton Sekalian Atau Teman Teman Yang Di Luar Melihat Di Media Media Facebook Atau Media Elektronik Yang Lain Bapak Dan Ibu Yang Kami Hormati Terlebih Lebih Bapak Dari Lugas TV Secara Singkat BBB Ini Berdiri Adalah Dia Adalah Di Anggaran Dasar Anggaran Tangganya Digarisbesarkan Untuk Sosial 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 Luar Biasa Dua Tahun Kira Kalau Mbak Ini Dua Tahun Baru 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 Terakhir Masih Meraka Tapi Ini Sudah Sampai 34 Provinsi Baru 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 Kita Lanjut Nih Bisa Nggak Bang Amin Apa Visi Misi Daripada Ormas BBB Ini Menyatukan Pendapat Orang Batak Yang Ada Di Dunia Bagaimana Dimana Di pandangan orang lain Kesuku Batak itu yang negatif Boleh kita alihkan ke positif Oleh karena itu Makanya PBB ini berdiri berdasarkan Diawali dengan sosial Dan dianggara-dasarkan anggar rumah tangga kita itu Semua berbicara Kemanusiaan semuanya Mudah-mudahan ini terkabul Sampai ke depan PBB ini semakin berjaya Oke tadi kan Bang Amin bilang Sosial nih Pak Blakor Kita mau tanya kegiatan sosialnya Seperti apa Boleh diceritakan secara global Mungkin kalau kita lihat di meso sih Luar biasa Tapi kita tanya dulu Dewan Pembina Pusat ini Contoh-contoh kegiatan sosialnya apa ini Contoh sosialnya Jadi bukan Kalau di lingkungan Khususnya di DPC dan PHC nya Ini berlaku untuk semua Masyarakat Republik Indonesia Tapi terlebih khusus Buat keluarga besar kami Dari suku Batak Nah ini tanggung jawab Kita Dimana menjunjung tinggi Adat istiadat Menjunjung tinggi kebersamaan Dimana Yang rendah itu Jangan terlalu kelihatan renang Yang tinggi itu juga Jangan kelihatan terlalu tinggi Kejanggalan itu Jangan sampai ada Di orang batak Kira-kira berbeda Maksudnya begini bang Jadi yang rendah itu Digendo sama yang tinggi Oh Jadi yang sama-sama yang bersih Ya Luar biasa Luar biasa nih Mungkin Kembali ke dari tadi Ke like kita Abang kita Mian Manik dulu ya Bang Mian Kalau di PAC Merkul Apa saja yang sudah dilakukan Kegiatan sosialnya Khususnya Merkul ini Mungkin Merak-gerokul ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Buat kita Salam sejahtera Buat kita semua Baik Itu Mau saya jawab ya Selama ini Sosial itu Yang sudah kita lakukan Khususnya di TAC Ya TAC TAC Itu Kita sudah Memberikan Santunan Yatin Piat Oh Santunan Baru itu saja Ini belum selesai Saya ngomong Makanya baru itu saja Udah pada tepuk tangan Terus Kedua Kita Kita memberikan Masker-masker Di area pelabuhan Untuk memakai jasa Sejumlah Kalau enggak salah Kita Seribu lima ratus Dan ketiga Kita memberikan Tong sampah Buat Daerah Kampung Sawah Yang Kehubungannya bersih Dan nyaman Sementara Itu yang kita lakukan Mungkin Kedepannya nanti Lebih baik Akan kita lakukan lagi Buat masyarakat Khususnya Di Kejabatan Merak Gerokul Begitu Terima kasih Wow Santungan Betul Ya kan Bagi masker Baru Kembuatan tong sampah Iya kan Ini PAC Kalau PAC itu hanya Pimpin anak cabang gitu loh Gimana DPC DPD Gimana itu Wah Luar biasa nih ya Kebali ke Bang Mian Bang Kita Kita tahu kan Bahwa PAC Merak ini Adalah Sangat strategis Antara Penyebrangan Merak Jawa dan Sumatera Ada PAC Di sini Sejauh Apa Yang sedang dijalankan Dan yang ke depan Gitu Artinya Program apa yang sudah berjalan saat ini Dan juga yang akan datang Yang kayaknya sejauh merak rokok Baik Terima kasih PAC Sejauh ini Sudah melaksanakan Mungkinkan kita itu Posisinya kan sudah Strategis Begitu ya Sudah kita lepukkan Untuk memadukan PAC ini Contohnya Kita mengadakan penjualan tiket Untuk penyeberangan Terus kedua Ya Membantu Rekan-rekan kita Dan bukan rekan-rekan Siapapun Ada misalnya yang sakit Kita antar Kita kawal Seperti itu Mungkin ke depannya lagi nanti Ya kita bikinlah Usaha-usaha baru lagi Demi kemajuan PAC Begitu Terima kasih Wow Ada penjualan tiket Luar biasa Kenapa Kenapa Jual tiketnya gitu kan Biar ada kemasukan Iya Jadi sahabat nugas TV Kalau mau menyebrang ke Lampung Kalau susah-susah Mungkin bisa dihubungi Ada nomornya Ada nomornya Bisa Bukan 4 jam Stambo ya Mungkin Bang Bang Amin bisa nambah Yang dari tadi Betul sekali Jadi PAC Kecamatan Pulau Merak Grogol ini Memang Betul-betul Terbebani ya Tapi itu Di organisasi kami Tidak terbebani Karena Banyak sekali Saudara-saudara kita Yang Selalu dilayani oleh Rekan Juang disini Yang mau berangkat Ke Sumatera Yang juga ada Sumatera Masuk ke Jawa Yang lebih susahnya Kalau lagi-lagi Ada orang Kita Batak Yang meninggal Lalu harus diseberangkan Itu Sekali 24 jam Kecamatan Anggota Kecamatan Pulau Merak Grogol Harus siap Melayani dan mengantar Sampai ke kapal Walaupun tidak kenal Walaupun tidak Oh Luar biasa Boleh 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 Kenapa Kenapa gak kenalan gitu Kan sudah meninggal Iya Luar biasa Oke Sahabat Lugas TV Semakin menarik kita Malam hari ini Ternyata Sahabat Lugas TV Mau tanya nih Bang Amin Sama Bang Dananya dari mana Apa Dananya dari mana sih Apa Ternak Toyo Alhamdulillah Terima kasih Sejauh ini Kita masih Dari anggota Kita Sesama kita Dari kita Untuk kita Follow kita Oh 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 Luar biasa Luar biasa nih Kalau Cerita Batak Saya teringat Ada cerita nih Alhamdulillah Jadi Perlombaan Ngangkat kaki gajah Antap negara Kebetulan Utusan negara Indonesia Orang Batak Kita sebut Namanya si Poltak Dari negara Jepang Badan yang besar Ada kaki gajah Itu berkirapun Negara India Segala macam Ada Kiliran Si Poltak Dia siap Badannya Kicen Badannya Dia Dia pakai Apa Itu Menang Yang lain Seperti apa Itu tadi Saya Dari awal Sudah katakan Kehadiran PBB Bukan jadi Saingan Melainkan kita Jadi mitra Bagaimana Menyatukan Pisi dan misi Dengan organisasi Yang sudah ada Atau OKP Atau LSM Atau apapun Itu namanya Demi Kemajuan Bangsa Dan negara kita Betul Luar biasa Jadi harus Harmonis Salah satu PAC Merak PBB Bahwa di Merak Ini juga Banyak sekali Teman-teman kita Ormas dan LSM Sejauh ini Sama Seperti Apa Kata Bang Ani Artinya Bang Bien Abang Bien Hubungan seperti apa Sama teman-teman Ormas lainnya Baik Terima kasih Saya tambahin Dari Bapak Pembina DPP Tadi Betul sekali Tadi itu Sejauh ini Kita Bekerjasama Dengan Ormas-ormas lain LSM lain Mereka juga Baik buat kita Kita juga Baik kita Dan bekerjasama Juga begitu Terima kasih Jawabannya Pendek Tapi singkat Dan padat Dina Masalahnya Mau jawab Panjang Juga Orang Terjawab Oh iya Oh luar biasa Kalau boleh tahu Bang Amir kan Di DPP Bersambikan Yang berdiri Yang berdiri 6 Saya berarti tinggal Berarti masih kebagian kursi Kalau tidak salah di Banten ini juga baru masuk satu tahun Iya bang Amirnya Betul Satu tahun Artinya yang dua tahun itu di pusat Berdiri Ormas ini gitu ya Kalau di Banten Kalau di Banten baru satu tahun Sudahlah Anak Kawabatan Kota Sudah Luar biasa Jika di BC Sahabat Lugas TV Luar biasa nih Ormas ini Ada tambahan Pak Terima kasih Buat sahabat Lugas TV Kalau kami dari PBB Kami mengharapkan Agar seluruh Provinsi Banten Kabupaten Kota yang ada di Banten ini Semua PBB itu terisi Tadi kami ceritakan Dari 8 Kabupaten Kota yang ada Di Provinsi Banten ini 6 sudah terisi 2 lagi sudah mandat Dan rencana Dan rencana Yang insya Allah Di dalam bulan-bulan ini Yang Pemegang mandat itu Akan kita tetapkan jadi Ketua PAC-nya Harapan kami Teman juam Rekan-rekan Anggota PBB Yang ada di Provinsi Banten Mari kita Jadi Organisasi yang baik Yang betul-betul bersinergi Dengan organisasi Kepemudaan OKP Atau LSM lain Yang ada di Provinsi Banten ini Mari kita Bersama-sama bersinergi Dengan pemerintah Untuk membangun Memajukan Provinsi Banten ini Ini harapan saya Buat rekan-rekan PBB Sekalian yang ada di Provinsi Banten ini Terima kasih Wow Luar biasa Ada ianya PBB gak Bang Jelas ada Oh Coba Bang Biar kita agak semangat Baik Kita berbira Oh Iya PBB Satu rasa Satu jiwa Encari Harapan Wow Sekali lagi Bang Lebih semangat Bang Kita lebih semangat Mari PBB Satu rasa Satu jiwa NKI Harapan Oke Terima kasih Boleh dijelaskan gak Bang Ini ya Ya Jadi Ya kan PBB itu kan Pemuda Bata Bersatu Satu rasa Satu jiwa Ya kan Coba ini jelaskan dulu nih Bang Apa itu Bang Baik Baik Terima kasih Ormas PBB ini Adalah Ormas yang terbunsu di Republik ini Dan saya sudah Mengikuti ormas Bahkan Kepuluhan Bahkan ratusan Mengikuti organisasi-organisasi lain Yang ada Secara Daerah Mampu internasional Kenapa saya Masuk jadi pembina Di seluruh dunia Di PBB ini Oleh karena Motonya PBB ini adalah Itu tadi Dia adalah Motonya Kesosialan Dan iel-ielnya Jelas Dia dengan Begitu lantang Mengatakan Satu rasa Satu jiwa Yang disitu Disebut Semua tidak ada Lari dari perintah Allah Baik itu yang ada di Quran Maupun yang ada di Injil Oleh karena itulah Kami membesarkan PBB Di dunia ini Semoga Satu rasa Satu jiwa itu Betul-betul Dipahami Dan dijiwai Oleh rekan juang PBB yang ada di dunia ini Wow Mantap banget Semoga tidak ada ade lagi Katakan muncul Mudah-mudahan Terus LKRI LKRI Arga mati Maksudnya apa coba Jelas PBB Dengan lahirnya Organisasi Pemuda Batak Barsatu Bersinergi dengan pemerintah Ikut serta Membangun bangsa dan negara ini Menjaga keutuhannya Yang berdasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar 1945 Betul-betul dia Berbineka Tunggal Eka Dari tadi Bang Bien mau Jawab kali Mau Mana tahu dia ada beda Artinya Yang dari tadi NKRI Harga mati Maksudnya begini Ini kita di NKRI Ini kan Semua banyak suku Banyak perbedaan Jadi bagaimana kita Untuk menyatukan Suku kita itu Menjadi satu Biar negara kita ini Maju Dan maju terus Begitu Kira-kira Wow Luar biasa jawabannya Kalau Ada gak Pertanyaan buat Abang kita ini Udah suruh Pengalaman Sama orang Batek Selama ini Pengalaman Mana nih Pengalaman selama Eh bang Gak usah Pengalaman Lati-aparin Masih Pengalaman cerita Orang Batek Kayak abang tadi Anda Apa itu Jadi dulu bang Ada orang Batek Pertanakan Merantau Ke Pulau Jawa Berintilah Turun kampal Benci itu Oh Oh ini kejadian disini Oh dimana Kencing bang Deket lalu Bang Jauh di Kencing lah Aku udah jauh Kencing dari Medan Ke Pulau Jawa Kalau jauh Oke Sahabat Lugas TV Jadi Yang bisa saya dapat Point daripada Nah Nah Malam hari ini Adalah Bahwa Ormas ini Baru lahir Dua tahun Sudah banyak Melakukan kegiatan sosial Lahirnya juga di Pandem nih kayaknya ya Oh Oh Sebelumnya Sebelumnya Ini kan belum Belum Karena dua tahun Tahunya pandem nih Artinya lagi hamil Oke Jadi Sahabat Lugas TV Yang Saya sampaikan Malam hari ini Bahwa Ini hal yang luar biasa Bagi Kita Makanya kita undang Ya Dan Beliau Sebagai DPP Pusat Mewakili Daripada Semua Nusantara Kan gitu ya Bahwa Saya undang Lai kita Bang Mian Manik Sebagai Tempat kita nih Tempat kita ini Masuk di Mergol Mungkin ada Pertanyaan tinggal Sekretariatnya Dimana ini Bang Sekretariatnya BAC Mergol Supaya Sahabat Lugas TV Tau gitu Baik Terima kasih Sekretariat BAC ini Di dekat Tol Pintu Keluar Merak Kurang lebih 200 Atau 300 Meter Keluar dari gerbang Tol Merak 200 Sudah kita 200 Sudah kita Sudah kita 300 Wow Sangat strategis Bang Jadi disitu Tadi Semua petugas Yang menjual tiket Siap Oh Luar biasa Itu kan baru itu Mungkin Kedepannya kan Nanti kita Bikin Apalah Subvenir Subvenir Atau apalagi Wow UMKM lah ya UMKM ya Sekarang jual tiket kapal dulu Nanti jual kapalnya Iya Jadi menciptakan UMKM Luar biasa Waktu kita Sudah habis Nih Terasa Mungkin bang bang amin Bang Mian Mungkin Terakhir Closing Buat Bapak dan Ibu Rekan-rekan Lugas TV Terima kasih Kami ucapkan Semoga Lugas TV Semakin berjaya Amin Amin Sampai ke depannya Dan harapan kami Dengan adanya Di kecamatan Pulau Merak Groggol ini Lugas TV Semoga Rekan-rekan PBB Anggota PAC Terlebih khusus Merak Golgol Ikut serta Membangun Menjaga Melestarikan Lugas TV Pemeriksa Yang kami Hormati Di seluruh Indonesia Kami mohon Dari PBB Organisasi kami Ini Diterima Di bangsa Dan negara ini Barangkali Belum semua Tersosialisasikan Ini kami Sosialisasikan PBB Sudah Berumur Dua tahun Dan sudah Ada di Indonesia Dan di Lapan negara Dan di seluruh Provinsi Indonesia Dan di Lapan negara PBB itu Singkatan Dari Pemuda Batak Bersatu Itu Organisasi Yang didirikan Di Jakarta Dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah tangganya Berkiblat Kesosial Pemeriksa Lugas TV Yang kami Hormati Biarlah Kiranya Kalau ada Rekan-rekan kami Dari Suku Batak Dimanapun Yang Berada Marilah Sama-sama Bergabung Dengan kami PBB Yang ada Di Provinsi Banten Yang ada Di Banten Ini Kira-kira Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Kami Sudahi Dengan Wabillahi Tawad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Horas Baju 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 Jadi Baju Mbak Blankot Kan sudah Ditutup Kita bertanya Jangan Bahwa Jadi Que칙 ini strategis semuanya itu ada komandonya ada di situ aja kebetulan kita hanya ada di sini nih kita mau panggil ke depan dulu itu aja oke boleh-boleh-boleh ketua bahwa tadi bincang-bincang dari DPP pusat Bang Amin sama Bang Mian dan pembina BAC bahwa BAC Merkul ini adalah rak grogol ini adalah seksi ibarat gladi seksi tentunya kemajuan daripada BAC ada di ketua sebagai ketua gitu loh udah berapa bulan menjabat sebagai ketua sekitar 10 bulan Oh boleh ceritakan pengalaman ke sahabat juga Steve ini pengalamannya terima kasih buat untuk lukas net telah mengundang BW DPP dan BAC Merkul terlebih saya mau izin kepada pembina pimpinan DPP dan pimpinan BAC Merkul pengalaman di BAC Merkul ini termasuk banyaklah kegiatannya di BW ini ya jadi walaupun baru lahir kita di BAC Merkul ini karena strategis penyeberangannya itu hal yang paling kegiatan yang paling berat kami rasa karena 24 jam ada dari mana ada yang dari mana minta tolong ke BAC Merkul itu akan kita layani setapa kemungkinan tapi itu tidak meratkan merasakan wow luar biasa R3 10 bulan eh 10 bulan ya 10 bulan itu tentunya banyakan tangan ya kan makanya saya bilang tadi sahabat Lugas TV bahwa jika mau menyeberang ke Sumatera ya mampir aja keluar tol Merkme 200 meter itu udah ketemu sekitarian ya ada ketua disana mungkin anggota-anggota ya untuk pelayanan pesan kita kepada ketua mungkin kami dari Lugas TV semangat hanya kata semangat saya rasa itu terima kasih jadi tadi orang pembina sudah banyak bercerita tentang perompas kehadiran khusus belas Jemrak Krogol saya sebagai ketua kami bukan tandingan jelas sesuai dengan misi kami soliditas sosial rukun dan bergotong royong dengan itu saya ucapkan disini dengan masyarakat khususnya Merk Krogol kami siap bergotong royong untuk memajukan Merk Krogol ini jadi ketika ada masuk informasi rekan juang kita dari Brebes atau dari Bandung dari mana meninggal dan dibawa ke kampung alamat maka teman-teman dari PHC akan siap mengawal sampai ke pelabuannya walaupun jam berapa walaupun waw itu melu berbeda kalau pas tidur ngantuk capek itu gimana itu iya maksudnya gimana langsung semangat ingat anggota jadi itu udah dibagi isi Oh pakai silahkan jadi pertempatan memang bersemrak Krogol ini saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan juang sangat mendukung keinggiatan itu tanpa rekan-rekan juang mungkin bersemrak Krogol ini tidak begitu terkenal karena dari orang mas manapun satu-dua udah ada masuk dan bahkan menanyakan biar mampir di WIW Sumatera Oh hubungan ya hubungan sinergitas antar beda Ormas juga ya Wow luar biasa dari Ormas orang juga mampir juga Oh iya luar biasa Oke terima kasih gitu lah terima kasih gitu oh mohon kembali lagi Oh iya Oke sahabat lukas TV ya betul-betul kita bersama Ormas pemuda Batak Bersatu jika pemirsa pengen tahu orang tersabar dunia adalah Pak Amin Oh Pak Amin ini walaupun anaknya yang bagi namanya dia nggak akan marah enggak marah walang dolin pas kamu Bapak Bersatu oke 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 saya serangkan kepada Pak belakon untuk menonton Oke langsung dan menaga sahabat tugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama berbincangan kami dengan narasumber kami di sini Pak belakon nggak biasanya selalu ada benang merah kali ini Pak belakon nggak bisa menangkap benang merah karena benangnya merah artinya di bajunya tapi di sini Pak belakon hanya menangkap beberapa kata-kata ibarat bayi umur 2 tahun tapi sudah banyak melakukan action di lapangan dengan kegiatan sosial sesuai misinya PBB pemuda Batak Bersatu lahir bukan sebagai tandingan tapi untuk bermitra dengan organisasi yang sudah ada sampai jumpa di session yang akan datang